Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke di tangan saya disini sudah ada HP Oppo Oke tampilan belakangnya seperti ini sepertinya handphone ini tipe Oppo A16 teman-teman dan handphone ini lupa dengan kata sandi atau pola teman-teman atau lupa password bisa menggunakan cara ini teman-teman caranya sangat mudah tanpa harus menggunakan komputer teman-teman jadi teman-teman silakan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa yang suka video ini silakan di like dan subscribe teman-teman Oke langsung saja ke caranya pertama kita matikan terlebih dahulu handphonenya Oke setelah sudah dipastikan benar-benar mati handphonenya langsung saja teman-teman ke caranya yaitu tekan tombol power dan tekan volume bawah secara bersamaan seperti ini teman-teman tekan volume bawah dan tombol power secara bersamaan begitu muncul logo Oppo kalian lepaskan dan tulisan recovery mode dibawah jika belum ada tulisan kalian bisa ulangi kembali teman-teman jika sudah ada tulisan recovery mode dibawah kalian tinggal tunggu sampai handphone ini masuk ke mode tulisan seperti ini ada tulisan Cina dan kita pilih Inggris dan disini ada Wipe data teman-teman pilih Wipe data dan setelah itu pilih format data setelah itu akan diarahkan diberikan kode oleh handphonenya teman-teman disitu kodenya tinggal masukkan teman-teman sesuai yang ada di handphone kalian untuk kodenya bermacam-macam ya Oke setelah itu disini ada cancel ada format kalian pilih format cukup disentuh saja format dan akan ada tak sebar putih berjalan sampai penuh dan kita tunggu sampai ada keterangan Wipe sukses free dan kalian tinggal klik Oke selanjutnya handphone akan merestat otomatis teman-teman lagi akan mati dan hidup kembali itu artinya handphone merestat otomatis dan akan memasuki yang namanya boting teman-teman Oke apa itu boting yaitu boting muncul logo Oppo seperti ini teman-teman dan untuk boting Oppo A16 itu lumayan memakan waktu teman-teman jadi teman-teman tunggu saja dengan sabar karena botingnya bisa beberapa menit teman-teman bisa tiga menit sekitar itu ya teman-teman jadi teman-teman tinggal tunggu saja sampai nanti masuk di tampilan wizardnya teman-teman Oke sambil nunggu botingnya sekali lagi teman-teman silakan yang baru bergabung tekan tombol subscribe nya dan yang suka video ini silakan di-like teman-teman boleh dikomentar mungkin ada saran atau masukkan ya teman-teman Oke langsung saja saya percepat videonya langsung ke tampilan wizardnya setelah boting agar tidak terlalu panjang durasi videonya ya teman-teman menunggunya dan tampilan wizardnya seperti ini cukup kalian tinggal pilih bahasanya disitu masih bahasa Inggris Nah sekarang sudah pilih bahasa saya pilih bahasa Indonesia selanjutnya klik berikutnya setelah itu pilih wilayahnya ya teman-teman untuk wilayahnya sesuaikan dengan wilayah kalian dan klik berikutnya dan kita cek list semuanya agar tercentang dan pilih berikutnya dan akan diarahkan ke jaringan wifi teman-teman disitu ada keterangan sambungkan dengan wifi teman-teman bisa menggunakan wifi jika tidak ada wifi teman-teman bisa menggunakan kartu SIM yang ada datanya karena disini metodenya harus bisa masuk ke mode internet teman-teman jika tidak ada kartu SIM yang ada datanya teman-teman bisa menggunakan hotspot menggunakan handphone bantuan lain Oke setelah terhubung ke jaringan internet ke wifi atau gunakan data teman-teman langsung saja klik berikutnya dan secara otomatis akan diarahkan ke tampilan berikutnya teman-teman Oke kita tunggu disini sudah tersambung dan masuk ke memeriksa update tampilannya seperti ini teman-teman Oke untuk memeriksa update juga memakan waktu tapi tidak terlalu lama seperti boting ya teman-teman kita tunggu saja karena untuk memeriksa update ini sesuai kecepatan internet kalian semakin cepat internet kalian maka untuk memeriksa update-nya juga semakin cepat teman-teman kita tunggu saja sampai nanti masuk di tampilan berikutnya seperti apa kita tunggu teman-teman Oke karena disini saya sambungan ke jaringan Wifi mungkin jaringan Wifi nya disini sedikit lambat teman-teman makanya disini untuk memeriksa update-nya juga sedikit lambat Oke setelah itu ada keterangan meriksa update kita tunggu lagi sebentar lagi akan masuk di tampilan selanjutnya kita tunggu temen-temen Oke teman-teman cara ini bisa menghapus semua data yang ada di handphone kalian ya jadi kalian harus sudah benar-benar yakin dan kehilangan data yang ada di dalam handphone kalian jika akun email atau akun Google bisa masukkan kembali jika aplikasi teman-teman bisa download kembali jika kontak dan foto yang jelas sudah hangus teman-teman jadi teman-teman harus sudah benar-benar rela dan siap kehilangan Oke teman-teman kita tunggu saja sedikit lama ya kita tunggu dengan sabar teman-teman Oke setelah memeriksa update selesai ada keterangan tunggu sebentar kita tunggu saja teman-teman Hai nah akan muncul tampilan seperti ini teman-teman pilih jangan salin di pojok kiri bawah ya teman-teman Oke ada keterangan tunggu sebentar kita tunggu saja teman-teman oke kita tunggu nah sudah masuk ke merupiah seperti ini dan akan dimintai pola Oke tenang teman-teman jika dimintai pola karena awalnya lupa pola disini-disini ada gambar ek cukup kalian sentuh saja dan akan diarahkan ke tampilan verifikasi akun email dan teman-teman nah tampilannya seperti ini verifikasi akun nah ini poin sangat penting teman-teman harus kalian ingat dengan email atau akun Google yang ada di handphone kalian yang terkunci kalian tinggal masukkan di kolom email seperti ini masukkan emailnya dan klik berikutnya dan juga masukkan password atau sandi emailnya atau akunnya jika kalian lupa gimana Bang Oke silahkan simak videonya di link deskripsi saya sudah siapkan linknya kalian tinggal tonton cara Bipas FRP atau hapus lupa akun email atau akun Google setelah handphone di reset Oke semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton